Saudara yang dikasih Tuhan, ini waktu di mana kita bersama-sama untuk menikmati doa Fajar yang luar biasa. Dan saudara saya mau terlebih dahulu, kita menyapa teman-teman kita yang sudah hadir hari ini. Oh ada Ibu Deborah Suprayetno dari Tanpa USA, wow. Selamat malam ya Ibu Deborah. Ada Rita di New York. Selamat malam, selamat malam di sana jam 7 malam. Ada Pak Jensen dari Bandung, hari ini banyak yang dari luar kota. Ada Pak Victor dari Jambi, ada Jessica dari Irlandia, Dublin. Ada Gina, ada Fran, ada Pak Yahya. Dan seluruh elders dan inti serta pengejar di jemaat dan pendoa yang sudah ikut bersama-sama. Dan saudara banyak yang sudah rindu untuk kita ketemu dan saya percaya ini waktunya kita bertemu di udara terlebih dahulu ya. Tapi sebentar lagi kita akan bertemu lagi kembali bersama-sama. Mari saya ajak kita berdoa. Aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Umatmu akan tetap kuat, akan tetap teguh. Terima kasih untuk kesaksian Pak Yosef dan Ibu Yuni yang meningkatkan iman mereka. Tapi juga kesaksian akan membangun iman kami. Bahwa kadang-kadang Tuhan menolong kami di saat-saat yang terakhir. Tetapi kami harus terus tetap teguh dan percaya. Bahwa Tuhan janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih untuk Pak Rony yang sudah kau pulihkan. Bagaimana pentingnya kami megang janji-Mu memperkatakan firman-Mu dan mendeklarasikan firman-Mu. Di tengah-tengah bayang-bayang maut engkau menolong dia Tuhan. Hari ini yang sama mungkin ada teman-teman kami, umat-Mu yang lagi sakit. Tuhan aku percaya kau menolong Pak Rony, kau juga menolong mereka. Terima kasih kau sudah menjama dan menyembuhkan Pak Juhardi. Engkau sudah menyembuhkan Pak Henrik. Engkau sudah menyembuhkan banyak pendoa yang disembuhkan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan kau menyembuhkan Tuhan. Pendoa dan teman-teman kami penjaga menara dan orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau juga menjama mereka. Tuhan terima kasih pagi hari ini izinkan kami merenungkan firman-Mu yang memberikan kekuatan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kau Tuhan yang hebat, kau Tuhan yang dasyat, kau Tuhan yang luar biasa. Mari berbicara urapi hambamu, berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu. Kami buka telinga kami, kami mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tenang sekali pagi hari ini kita bersama-sama kembali. Kalau saudara tanya saya judul daripada renungan pagi ini, di doa fajar ini, saya beri judul School of Life. Kalau bahasa Indonesia adalah sekolah kehidupan. Saudara kalau kita sekolah, pasti ada fase-fase ini. Fase yang pertama adalah fase belajar. Fase belajar. Kalau sekolah, saudara mungkin punya anak atau saudara masih sekolah, pasti ada fase yang pertama kita belajar. Lalu ada fase yang kedua, namanya fase ujian. Habis belajar, lalu ujian. Nah, habis ujian, biasanya ada fase yang namanya liburan. Coba ya, walaupun saya nggak bisa mendengarkan saudara, tapi saudara mikir-mikir coba. Saya mau bertanya, saudara yang jawab. Kira-kira mana dari fase tiga tadi, tiga dalam sekolah tadi, sekolah ini yang sekolah benar ya, tapi nanti saya akan membawa sekolah kehidupan, School of Life. Dari belajar, ujian, dan liburan, mana yang paling panjang. Coba. Dari tiga tadi. Mana yang paling panjang. Mungkin saudara nggak bisa jawab ya, tapi saudara bisa jawab lewat chat. Saya mau saudara antusias ya, agresif. Walaupun saudara saya nggak bisa dengar saudara, tapi lewat chat kita bisa belajar. Mana? Atau, mana yang paling panjang. Oke, nomor dua pertanyaannya. Mana dari fase belajar tadi yang paling kita tidak sukai, atau yang paling tidak disukai oleh anak-anak yang sedang belajar. Yang ketiga, mana yang paling disukai oleh semua orang yang belajar. Ayo, sekarang jawab masing-masing ya. Kita belajar mana fase yang pertama, fase yang paling panjang masanya. Wow, semua pada jawab fase belajar. Oke, bagus. Saudara antusias semua. Good. Oke, fase yang paling tidak disukai ya Pak. Yang paling tidak disukai dijawab ujian. Ujian benar. Benar, dapat seratus semua yang chatting. Ada 736 yang chatting hari ini. Dan paling apa yang paling disukai? Ayo, paling disukai oleh semua orang. Yang paling disukai adalah fase liburan. Betul, good. Bagus. Saudara semua antusias dan agresif. Nah, sekarang. Jadi dari tiga fase ujian. Dari fase sekolah atau school of life. Sebenarnya sama dalam kehidupan ini. Saudara juga ada fase liburan. Saudara happy, happy. Saudara, semua orang senang. Ada fase yang paling panjang. Ya, itu belajar. Ya. Kalau saudara dengar saya kotbah. Itu sebenarnya adalah fase belajar. Kalau dikotbah di gereja ya. Tapi kalau kotbahnya online. Itu berarti fase sedang. Apa saudara? Kalau kotbahnya seperti ini. Sebenarnya saudara sedang masuk fase apa di hari-hari ini? Saya mau lihat. Yang saudara dan saya. Kalau saudara dengar kotbah saya hari ini. Pasti ini adalah fase yang saudara tidak suka. Karena saudara harus diam di rumah. Dan harus saudara tinggal di rumah. Dan saudara harus mendengarkan saya lewat YouTube. Nah, sekarang saya ingin kita masuk. Mari baca bersama-sama dengan saya. Pak, bagaimana supaya school of life dalam hidup saya. Saya bisa menikmati. Saudara mau tidak mau. Kayak kita sekolah. Saudara yang sudah sarjana. Saudara pasti melewati ini berganti-ganti. Belajar, ujian, liburan. Kalau sekarang belajar, ujian, liburan. Nah, sekarang kita sedang ada fase ujian. Mari katakan bersama dengan saya. Masa krisis adalah fase ujian di dalam school of life. Krisis. Semua bentuk krisis. Yang khususnya hari ini. Jenis krisis itu tidak pernah saudara dan saya bisa tahu. Saudara mulai hari minggu, besok, saya akan berbicara serial baru. Untuk mempersiapkan, yaitu serial yang baru. Sebab saya sudah berbicara 11 kali serial tentang The Year of a New Dimension. Saya tidak sadar bahwa ternyata saudara harus disiapkan untuk memasuki fase ini. Dan saudara saya ingin hari ini saudara belajar di fase ini. Fase ini, krisis itu adalah masa ujian dalam school of life. Nah sekarang, karena ini fase ujian, maka saudara dan saya pasti fase yang tidak disukai oleh semua orang. Sama seperti waktu kita sekolah. Paling tidak suka kalau kita melihat, apalagi pengumuman ujian. Waduh, semua pasti tidak ada yang... Horeh, horeh, tidak ada yang begitu. Nah sekarang saya ingin mendasari firman Tuhan. Kemarin sore, sebenarnya saya sudah siapkan firman. Tapi kemarin sore tiba-tiba setelah waktu saya mandi, Tuhan itu mendesak di dalam roh saya. Kamu mesti ajari ini. Saya akan mulai dengan apa itu krisis. Krisis adalah fase atau masa dimana terjadi dalam hidup saudara satu keadaan dimana saudara dan saya tidak mampu mengontrol. Dan waktu saudara menghadapi krisis, saudara mesti sadar bahwa itu adalah masa ujian. Nah di dalam masa ujian, pasti ada yang lulus dan pasti ada yang tidak lulus. Itu pasti. Di fase ujian pasti ada yang lulus dan ada fase yang tidak lulus. Sekarang saya mau tanya saudara. Kira-kira kalau di sekolah, saya mau tanya saudara ya, kira-kira kalau saudara sekolah yang lulus lebih banyak atau lebih sedikit? Coba pikirkan, renungkan baik-baik. Yang lulus dalam ujian itu lebih banyak atau yang tidak lulus? Saudara, dengarkan ini. Sekolah, kepala sekolah kalau ada ujian, pengumuman, maka dia paling senang kalau mengumumkan yang lulus lebih banyak. So jangan takut kalau ujian. Karena yang terbagian besar saudara pasti akan lulus. Jadi jangan takut. Sekolah akan bangga kalau dia mengumumkan yang lulus 90%. Kalau dia tenang. Tidak mungkin dia bangga kalau yang lulus saudara cuma 10%. Wow. Maka kepala sekolah itu akan merasa dirinya gagal. Kalau kepala sekolah saja, guru-guru saja tidak pernah mengumumkan yang lulus lebih sedikit daripada yang tidak lulus. Bapakmu di sorga juga ingin waktu saudara menghadapi krisis. Pada waktu saudara menghadapi ujian, saudara bapak di sorga akan mengumumkan, Wow, anak-anakku sudah lulus. Yang lulus lebih banyak. Berarti kalau yang tidak lulus bagaimana, Pak? Air, ujian, remedial. Nah saya harus bicara di dua-duanya. Balance. Tetapi saya mau beritahu, sorga setiap kali mendatangkan ujian. Jangan pengen cepat-cepat selesai. Jangan, jangan. Semua, semua krisis yang Tuhan izinkan untuk sedang menguji kita. Apakah kita bisa lulus dalam masa-masa ini? Atau air. Saya berdoa supaya semua saudara bisa lulus. Dan saya berdoa semua dari 769 yang ikut pagi ini, saya berdoa nanti selesai COVID-19. Dan saudara pasti akan cerita, Pak saya lulus, Pak saya lulus, Pak saya lulus. Sorga juga akan mengumumkan, inilah sertifikat, inilah hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia melakukan permantuan, dan kamu nyatakan-nyatakan lulus. Bukankah itu yang kita akan dengar? Saudara, mari saya ingin membaca, mari buka bersama dengan saya. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Saudara, kalau murid Yesus, nanti saya ceritakan, murid Yesus juga ada yang gak lulus. Ada yang gak lulus. Jadi kalau saudara tergoncang dan tidak lulus, jangan sedih, saya mau bicara balance hari ini. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tapi jangan frustasi. Tidak boleh frustasi kalau ujian. Semakin frustasi, jawabnya jelek, responnya buruk. Oleh karena itu harus benar dan baik dalam merespon setiap ujian yang datang. Oke, mari. Mari baca. Saudara baca di rumah, saya baca juga di rumah. Walaupun kita tidak mendengar, tapi saudara baca bersama saya. Satu, Matius pasal 7, ayat 24. Satu, dua, tiga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak terubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, perhatikan, dan tidak melakukannya. Perhatikan, ini suka madol. Sekolahnya suka madol. Sekolahnya suka cuman dengerin. Dan tidak mau taat melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin melanda rumah itu. Sehingga rugulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya mau mulai dengan ini. Di waktu ujian, di waktu ujian, ujian kalau di dalam sekolah namanya ujian. Kalau di dalam hidup sehari-hari, school of life, apa ujian itu? Saya tebut krisis. Krisis adalah masa ujian. Oke? Nah, sekarang. Saya mau menolong saudara. Pak, kalau datang krisis, datang ujian, itu Tuhan itu akan melakukan dengan tiga macam. Ujiannya. Pertama, di dalam ayat itu. Ujian yang pertama itu namanya banjir. Bilang sama saya banjir. Banjir itu datangnya enggak kecil. Banjir itu besar. Karena bikin langsor yang gagal. Bikin rusak. Banjir itu berbicara tentang apa? Itu adalah ujian untuk fondasi. Apakah fondasi hidup saudara selama ini membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun hidup, membangun bisnis, membangun pelayanan saudara? Apakah selama ini Anda punya fondasi yang benar? Kalau minggu lalu saya menyampaikan di kebaktian orang-orang yang menjadi pekerja, saudara akan tahan dan kuat kalau ada banjir datang dalam hidup saudara. Lalu ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua datang? Ujian yang kedua datang, dia akan datang bagaikan angin. Kalau fondasi tadi melihat bagaimana Anda membangunnya, apakah Anda menjadi pekerjanya Tuhan, atau Anda menjadi pemiliknya Tuhan? Dia akan tes. Yang kedua, yang dia akan tes adalah angin. Angin-angin rupa pengajaran. Saudara hari-hari ini, wow, kalau saudara orang yang senang medsos, Anda lihat banyak pertengkaran antara pendesa 1, pendeta 2, pendeta 3, satulah netizen, tak cimaki pendeta, dan kemudian dia mengkritik pendeta, ini pengajarannya, dan itu. Hari-hari ini, saudara saya berdoa, supaya saudara tetap tegak dalam pengajaran. Angin pengajaran itu, cek dalam struktur pengajaran hidup saudara. Saudara yang membaca, merenungkan permantuan, makan SMA, makan permantuan lewat SMA, porsi SMA, setiap hari, saudara pasti kuat. Kalau Anda dengarkan kebenaran-kebenaran yang bersumber dari sorgat, saudara akan perkasa. Angin akan menguji hidup kita. Kalau saudara mendengar ada pengajaran seperti ini, ada pengajaran seperti ini, mari berjalanlah di dalam permantuan. Dan saya berdoa, saya berikan saudara kebenaran yang sehat, yang balance, biblical. Tujuannya apa? Sebab kalau ada angin, saudara pendeta bisa saja banyak mengelabui jemaatnya, banyak pendeta bisa mengelabui pengerjanya. Tapi saya mau beritahu, kalau ada pendeta yang mendengarkan pagi hari ini, saudara saya mau beritahu, kalau kita kamu klase, nanti akan datang angin, dan pasti rombol juga apa yang kita ajar, khancur dan lebur. Sama juga, kalau kita melayani bisnis, dan saudara merasa memiliki semua yang saudara miliki hari ini, semua akan datang banjir. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan juga menguji adanya. Hujan. Hujan itu menguji apa, Pak? Atap. Hujan menguji atap. Atap itu bicara apa, Pak? Spiritual covering. Saudara yang hari ini, jangan pernah jadi orang Kristen lonely. Jangan pernah jadi orang Kristen, sekalipun saudara hebat, saudara harus punya Bapak Rohani. Tadi saudara kesaksian Pak Roni, dengarkan baik-baik. Sekalipun dia bergumul, tapi dia bercerita, ada Bapak Rohani yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia payung, yang menolong dia, sehingga dia tetap kuat, melewati bayang-bayang. Spiritual covering. Dengarkan ini. Sekalipun saudara sudah jadi pembicara hebat. Sekalipun saudara sudah diangkat Tuhan hebat. Saudara sudah tinggi. Mungkin saudara sudah kaya raya. Dengarkan ini. Sekalipun saudara sudah, S1, S2, S3, S4, S7, S-Teler. Jangan pernah merasa hebat. Saudara harus perlu spiritual covering. Saya saja masih punya Bapak Rohani. Saya kejar, saya pernah lonely selama 6 bulan. Dan saya kejar tahun 2004. Saya mencari Bapak Rohani. Dan saya menemukan Pak Niko menjadi Bapak Rohani. Sekalipun dia tidak sempurna, tapi dia Bapak. Yang selalu mengoreksi saya, di saat saya tidak benar. Dan dia akan jadi payung, ketika ada serangan kuasa kegelapan, itu enaknya. Saudara punya spiritual covering. Sekarang saya mau masuk lebih dalam. Saudara kadang-kadang, Tuhan itu menguji kita dalam bentuk tiga tadi. Pada waktu ujian datang seperti ini, maka semua firman yang kita baca, yang kita dengar, yang saudara diajarkan oleh Gembalamu, Anda dengar. Dan ketika Anda membacanya, pertanyaannya, kalau saudara melakukannya, maka saudara sama dengan membangun rumah di atas fondasi batu. Walaupun ada banjir, walaupun ada angin, walaupun ada hujan, saudara kan kerasa, anginnya kencang, saudara kerasa, semua kerasa. Waktu ujian, waktu kita ujian, walaupun yang lulus juga terasa, rasanya enggak enak ujian, tapi toh lulus. Walaupun sekarang saudara, dan kerasa kan ada gontangan, kanan dan kiri, saudara terasa, rasanya tidak enak, mungkin bisnis juga tidak seperti semula, tapi toh setelah COVID-19, saudara tetap bisa berkasa, saudara tetap bisa kuat, dan saudara tidak roboh, dan tidak kehilangan keyakinan kepada kita. Nah saya ingin kita belajar step by step ya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, kalau yang saya cerita berhasil-berhasil terus, kalau saya cerita berhasil-berhasil terus, maka saudara nanti yang gagal, saudara kakus pasti. Tapi saya mau cerita dulu, yang gagal. Supaya saudara ada penghiburan. Jadi memang dalam ujian itu, memang tes namanya ujian, ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Tapi yang enggak lulus, tenang, Tuhan itu guru yang baik. Dia tidak akan mencoba kita, menguji kita, melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita fail, tidak dibiarkan kita sendirian. Kalau saudara fail, saudara gagal, saya ulangi lagi. Kalau saudara gagal, saudara fail, jangan putus asa, jangan depresi, jangan ada yang bunuh diri. Tapi saudara belajar, untuk remedial. Memang ada orang yang enggak lulus sekolah, terjun, dari lantai 21, ada. Ada yang enggak lulus skripsi, terjun, dari lantai 18, ada. Tapi saudara yang benar, kalau gagal, itu namanya ujian, itu pasti ada yang gagal. Dan enggak apa-apa. Dan kita bisa remedial. Yesus, guru agung kita. Mari kita belajar. Murid Yesus saja, yang sudah diajar Tuhan Yesus, tiga setengah tahun saja, dia bisa fail kok. Dia bisa gagal kok. Dan apakah kalau ketika dia gagal, kemudian dia dibuang? Nggak akan dibuang. Coba ya. Mari saya ajak saudara membaca. Di dalam Matius pasal yang ke-14, bagaimana Tuhan Yesus mengajari Matius pasal ke-14. Bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya, untuk beriman. Percaya. Saudara ngerti ya, kalau mau saudara lihat sorga terbuka di muka bumi, saudara harus iman, beriman. Faith is heaven currency. Kalau saudara pengen lihat suasana sorga, kuasa sorga, berkat sorga, datang dalam hidupmu, perlindungan sorga, protection sorga, turun dalam hidupmu, hanya satu yang bisa menolong saudara. Hanya satu yang diterima di sorga. Currency, heaven currency, is not money, or gold, or silver, but heaven currency is faith. Aus minum dulu ya. Kalau di gereja, disiapin minumnya. Kalau di rumah, menyiapin sendiri. sekarang mari kita buka Matius pasal 14 ya. Mari kita baca Matius pasal 14 ya. Ayat yang ke-22 sampai ayat 33. Ujian, ujian. Oke. Nanti baca. Saya cerita saja. Satu hari mereka lagi berjalan, disuruh Tuhan Yesus. Kamu pergi. Pergi ke seberang. Aku akan pergi ke sana. Murid-murid-muridnya berangkat. Lalu di tengah jalan, Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus berjalan di atas air. Wow, saudara. Semua murid-murid langsung. Hantu. Mencoba, saudara. Berhasil apa? Gagal? Lulus? Lulus apa tidak? Saya tunggu deh. Karena saya gak bisa denger suaranya. Lulus atau gagal ujiannya? Yesus datang. Berjalan di atas air. Sebenarnya dia sedang pengen provokasi murid-muridnya. Tapi murid-muridnya itu hantu. Dan semua lagi bilang itu hantu. Saya tanya. Berhasil atau gagal? Tiga setengah tahun berjalan sama Yesus. Makan sama Yesus. Memecahkan roti tiga setengah tahun sama Yesus. Minum anggur sama Yesus. Setiap hari berjalan sama Yesus. Eh, Yesus lagi jalan. Dia bilang itu. Hantu. Saudara saya sampai hari ini. Belum pernah saya lewat jemaat bilang. Eh, hantu. Belum pernah. Jadi murid Yesus itu dikala itu harusnya langsung bilang. Oh, Tuhan. Dia gagal. Udah gagal. Walaupun dia gagal. Apakah Yesus membiarkan mereka? Gagal? No. Yesus bilang, saudara baca. Bukan. Bukan hantu. Ini Tuhan. Hantu sama Tuhan. Itu tergantung kancingnya. Kancingnya, saudara. Hantu. 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 Tergantung berhentinya. Tuhan. 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 Hantu. 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 Tergantung. Jadi, saudara. Itu Tuhan atau hantu? Tergantung, saudara. Saya berdoa. Supaya di tengah-tengah ujian seperti ini. Kau harus kenal betul dengan Tuhan. Saudara, ada orang berkata, ini setan. Ini iblis. Ini iblis yang bikin krisis. Tuhan bilang, bukan. Aku, Tuhan, yang sedang membiarkan ujian. Ada gelombang Yesus berjalan di atas air. Dengarkan. Situasi seperti ini pun Tuhan dekat dengan saudara. Dia mendekati saudara sekalipun masa ujian gini. Yesus tetap jalan mendekati saudara. Walaupun dibilang hantu. Gagal pertama tuh. Oke. Gagal kedua. Yesus tetap kasih clue. Makanya kalau guru, kalau ada ujian. Dia selalu kasih kisi-kisi. Saudara tahu kisi-kisi ujian. Dia akan bilang gini. Coba kisi-kisi ujian. Dia kasih tahu kira-kira ujiannya itu keluarnya seberapa. Oh, langsung bilang Petrus. Oh, Tuhan. Itu Tuhan. Dia bilang. Waktu dia bilang. Itu Tuhan. Dia berkata. Petrus berkata. Kalau itu Tuhan. Suruhlah aku berjalan di atas air dan datang kepadamu. Waduh saudara. Saya mau baca ini ya. Yesus berkata kepada Petrus. Pada ayat yang ke-29. Mbak Petrus berkata 28 begini. Tuhan, apabila engkau itu. Kalau itu Tuhan. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia ingin mengalami pengalaman supranatural. Yesus bilang. Ayat 29. Kata Yesus. Datanglah. Datanglah. Adalah Rema. Ferman yang. Untuk Petrus. Situasi. Genting. Kis-kisis. Waktu itu Petrus keluar dari tahtera. Dan. Berjalan di atas air. Wow. Saudara pasti berkata. Wow. Kalau sekarang. Wow. Ingat. Ujian itu datang terus-menerus. Ujian itu. Krisis ini. Tidak akan berhenti sebelum umatnya mengerti bahwa that is a season of crisis. It's a season examination. Tahun atau masa atau musim untuk saudara mengalami ujian. Besok minggu saya akan bicara detail. Untuk saudara bisa mengerti understanding tentang season. Tentang musim. Dan tentang crisis. Saya harap akan menolong saudara. Nah kalau begitu dia berjalan di atas air. Dia pikir udah selesai. Udah lulus. Lulus. Ada ujian berikutnya. Kita sampai sarjana ujian cuma sekali. Ada ujian. 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 Pada waktu dia berjalan di atas air. Wow. Semua melihat. Ada yang belum berani berjalan. Tadi kesaksian Pak Yosef tadi. Dia sudah kehilangan. Dia sudah. Dia bilang saya sudah hilang akal saya Pak. Saya sudah kehabisan iman saya Pak. Saya udah gak bisa beriman lagi. Saya mau resipen. Saya bilang. Jangan. 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 Jangan di resipen. Jangan. Kenapa Pak? Eh kita harus percaya janji ini udah 8 tahun saya ucapkan. Masa sih tinggal keluar aja gak bisa. Saya berpegang teguh pada janji. Ingat. Kalau punya firman itu dipegang. Dipegang teguh walaupun ada badai. Walaupun ada badai bergoncang. Jangan. 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 Jangan dilepaskan firmanmu. Sebab firman itu jadi kekuatanmu. Sebab yang sedang diuji adalah seberapa kuat Anda memegang firman itu. Yang sedang diuji oleh Tuhan. Seberapa Anda percaya akan firmannya. Karena ujian situasinya pasti gelombang. Seperti Petrus gelombang yang begitu besar datang menimpa dia. Dan di tengah-tengah gelombang itu. Di situ ujian datang. Dan waktu gelombang itu. Tuhan sedang tes saudara dan saya. Apakah saudara tetap pegang gak dandinya. Saudara tetap percaya gak firmannya. Saudara tetap bicara gak tentang firmannya. Atau saudara bicara gelombangnya. Sekarang sekali lagi. Saya bicara dulu yang gagal ya. Yang gagal dulu. Supaya saudara yang gagal. Hari ini. Kalau saya mengucapkan firman. Dan saudara terima. Tapi saudara waktu ujian gagal. Jangan putus asa. Perhatikan. Jangan depresi. Apalagi jadi gila. Jangan. Rehat orang gila. Udah penuh saudara. Apalagi bunuh diri. Jangan. Jangan. Tolong beritahukan apa yang sedang saya ajarkan kepada saudara. Beritahukan kepada banyak orang. Sebab di tengah krisis. Banyak orang yang bunuh diri. Banyak orang yang mati. Banyak orang depresi. Padahal banyak. Ujian ini. Untuk menolong saudara. Apakah saudara berpegang kepada janjinya. Atau tidak. Saya tunjukkan sederu yang gagal. Ini kali berasul. Supaya saudara. Saya ingin menolong saudara. Menghibur saudara yang gagal. Ayat 29. Ayat 30. Ayat 29 saya mulai. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Wah. Dengan perkasa. Oke. Ayat 30. Dia pikir ujiannya selesai. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Sudah lama. Saudara kenapa gagalnya dia. Ini perhatikan. Kenapa banyak orang gagal waktu ujian iman. Dengarkan. Garis bawahi kalimat itu. Saya kasih stabil di Alkitab saya. Ketika dirasanya. Saudara harus beriman. Ujian iman itu ya harus pakai mata iman. Perasaan iman. Jangan ujian iman. Yang saudara pakai adalah dirasanya. Pada waktu dia lihat gelombang besar. Dirasanya. Apa maksudnya dirasanya? Dia tidak lagi menggunakan iman. Dia tidak lagi pegang. Dia gunakan perasaannya. Waduh. Gelombang gede kayak begini. Begitu dia beralih. Dari hidup secara ilahi. Turun imannya secara manusiawi. Jadi kalau saudara khawatir. Saudara cemas. Itu tahu. Saudara sedang tidak beriman. Saudara bilang saya beriman kok. Kata malaikat. Tret. Gitu. Kok saya percaya. Tapi saya khawatir. Malaikat bilang. Tret. Gitu saudara. Gimana tahunya? Tenggelam. Berrrr. Tenggelam dalam kekhawatiran. Tenggelam dalam kegelisahan. Tenggelam dalam kesukaran. Tenggelam. Pada waktu tenggelam ingat. Dia gagal yang kedua. Gagal kedua saudara. School of life. Selalu ada masa-masa. Dimana Tuhan izinkan saudara ngalami kegagalan. Mungkin saudara bertanya. Kalau saudara dengar tadi kesaksian Pak Yosef. Untung kita punya gembala. Yang kuat imannya. Pertanyaan saya. Apakah gembalamu pernah gagal dalam ujian? Ayo jawab. Jawab. Antusias. Yang antusias. Pernahkah kira-kira gembalamu gagal dalam ujian? Menurut saudara. Kira-kira. Ada enggak gembalamu gagal dalam ujian? Menurut saudara. Pernah enggak? Ada yang jawabnya. Pernah. Gagal Pak? Ya gagal. Bagus. Jujur. Apakah gembalamu pernah gagal? Pernah. 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 Cuman pada waktu saya mengiring Tuhan di awal. Sejak saya mahasiswa. Saya berjalan dengan iman. Dan sometimes juga kayak Petrus. Gagal di tengah jalan. Gagal satu. Gagal dua. Gagal tiga. Gagal empat. Tapi masa lalu. Tapi saudara makin lama. Saudara harus makin dekat dengan Tuhan. Dan makin lama lebih percaya firmannya. Daripada keadaan yang kita lihat. Kenapa Pak Petrus berkata. Wow ketika dirasanya. Wow gelombangnya besar. Hari ini. Mungkin banyak bisnismen yang berkata. Wow. Ini bagaimana bisnisku. Tenang. Tuhan pegang kendali. God is in control. Tuhan sedang mengendalikan saudara. Oleh karena itu jangan takut. Apakah Petrus dibiarkan ketika dia gagal? Noh. Coba ya baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin yang keras. Takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan tolonglah aku. Ingat yang saudara gagal. Mungkin saudara ujiannya apa. Saya tidak tahu. Mungkin ada saudara yang sedang ujian. Tuhan. Aku sudah mendengar dari gembal aku. Aku memberi. Ingat ya pada waktu kita belajar. Saya ajar dari waktu dulu masih belum ada gelombang nih. Ayo. Kalau kamu mau menang keuangan. Hukum keuangan. Pelajari. Cara ngelola. Kekuatan-kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Harus dipelajari. Cara ngelolanya. 10 persen berpuluhan. 10 persen benih. Maksimum 70 persen. Operasional. Dan selalu ada saving 10 persen. Kalau operasionalnya bisa lebih keren dan 60 persen. Savingmu 20 persen. Kenapa kok saya ajar dari saving. Ya gini pada waktu seperti ini. Kenapa saudara saya ajar dari perpuluhan. Supaya ada pintu sorga terbuka. Dan saudara seperti ini. Saudara akan ngalami ujian. Dan ujiannya apakah sorga terbuka enggak pada waktu seperti ini bagimu. Kalau saudara yang setia kepada Tuhan dengan keyakinan yang kokoh. Dan saudara memberi dengan benar dengan ketulusan hatimu. Pememberi perpuluhan pintu sorga. Akan selalu dengarkan. Selalu terbuka bagimu. Kenapa sih Bapak ngajarkan benih. Benih setia saudara tabur. Benih saudara tabur. Sebenarnya saudara sedang melakukan hukum. Tuhan berkata kalau kamu tabur benih. Maka pasti kamu akan menuai pelipat gandaan aset saudara. Di taat krisis seperti ini. Dengarkan saya berbicara pada saudara pagi ini. Ujian seperti ini. Kalau Anda rajin tabur benih. Kau tidak akan pernah ada aset yang hilang. Tapi pertanyaannya. Pak. Kalau ternyata aset saya keluar. Ya gagal. Gak apa-apa. Ujiannya berat-at-at. Ya gagal. Gak apa-apa. Belajar lagi. Kalau dulu saudara mendengar kebenaran saya khotbah seperti ini. Dulu mungkin masuk knowledge. Masuk pikiranmu saja. Tapi saudara belum punya keyakinan yang kok. Gimana saudara bisa tahu. Di saat ujian seperti ini. Kalau saudara mengalami pintu sorga terbuka. Berarti saudara berjalan seperti Petrus berjalan di atas air. Walaupun mungkin saudara gak bisa kerja. Mungkin saudara tidak bisa. Saudara tidak bisa seperti layaknya bekerja. Tetapi saya mau beritahu. Ada tiga. Ingat ya. Dari tiga berkat-berkat yang bakul dan berkat lumbung. Itu hanya dalam dunia ini. Kalau sedia sedang mengalami goncangan. Ingat. Hukum sorga. Saudara masih ada berkat yang datang dari sorga. Kalau saudara setia dan melakukannya. Maka saudara akan mengalami di masa seperti ini. Sorga selalu terbuka. Mari katakan bersama saya. Ketika saya. Sama-sama ya. Ketika saya mentaati verman. Dan memegang verman. Dan melakukan verman. Maka di saat susah. Di saat krisis. Aku akan melihat sorga yang terbuka. Tapi goncangan terus. Jangan perasa. Jangan gunakan rasa. Beriman. Karena heaven currency. Bukan perasaan. Tapi iman. Heaven currency is not feeling. Heaven currency is faith. Jadi perasaan. Saya rasa. Dulu Pak Wirio. Kayaknya. Engajarinya terlalu berat. Jangan pakai perasaan. Karena. Saudara kebenaran yang saya ajarkan kepada saudara. Itu sebenarnya hidup saya. Sudah jadi laboratorium. Ini saya ya. Saya tidak akan mengajar saudara. Sebelum. Hidup saya. Menjadi pelaku dari verman yang saya ajarkan. Sebab saya tidak berani mengampaikan sesuatu. Yang saya. Belum jadi laboratoriumnya. Pada pilihan. Saya harus punya understanding. Dan saya sudah jalan di dalam. Dan kebenaran itu sudah saya lakukan selama 34 tahun. Dan saya melihat. Sejak saya mengalami. Dulu saya melarap. Di tengah melarap. Di tengah kemiskinan. Saya tetap bisa pegang. Dan saya lihat bagaimana sorga terbuka. Saya mengalami musim krisis berulang kali. Tetapi. Di tengah krisis. Saya ujian. Ujian gak mungkin sekali saudara. Enggak. Gak apa-apa. Jadi saudara yang gagal hari ini. Misalnya saudara. Waduh Pak. Ternyata di saat krisis seperti ini. Aku ikut krisis. Oke. Petrus saja yang berjalan tiga. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tiga setengah tahun aja. Bisa fail kok. Bisa gagal kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bangkit. Toh satu hari nanti. Kita akan kebaktian lagi. Kalau Pak Wirio lagi khotbah. Dengarkan lagi. Kali ini. Pasti saudara lebih keresem. Kalau saya mengajarkan. Hukum-hukum. Mbak Keuangan. Makanya saudara. Hukum-hukum Keuangan. Saya ajarkan. Hukum-hukum Keluarga. Saya ajarkan. Supaya saudara taati. Supaya Keluarga Saudara. Kuat. Di masa-masa goncangan seperti ini. Anda bisa lulus. Di tengah-tengah ujian. Apa lagi Pak goncangan. Semua praktik. Semua prinsip firman. Ada. Kalau saudara pengen. Saudara di tengah seperti ini. Anda gak khawatir. Anda gak cemas. Anda gak gelisah. Ada firman. Yang harus. Kepelajari. Tentang. Pribadi. Saudara mesti belajar tentang. Keteraturan ilahi. Untuk pribadi. Kalau untuk keluarga. Gimana di tengah seperti ini. Di tengah. Badai. Di tengah tsunami. Seperti ini. Gimana keluarga saya. Tidak goncang. Saudara banyak. KDRT. Di Amerika. Wah. Kenaikan. Perceraian. Begitu banyak. Saya berdoa. Setiap orang yang mendengar kebenaran ini. Dan siapapun saja. Yang saudara diceritain oleh jemaat WTC tentang kebenaran ini. Kalau Anda fail salah satu. Itu artinya ada firman. Di bidang itu. Yang Anda gagal melakukan. Kalau yang goyang masalah apa Pak? Uang. Oke. Berarti ada gagal. Ada bagian yang. Saudara. Kadang memberi perpuluhan. Kadang enggak. Kadang nabur benih. Kadang enggak. Itu dangtek. Kadang-kadang memberi. Kadang-kadang tidak memberi. Makanya mukanya kayak ketek. Itu dangtek. Kalau orang Jawa bilang. Awas. Jangan ketawa sendiri ya. Di rumah. Gak ada orang ketawa sendiri. Lah waktu biasa. Dangtek tidak kelihatan. Waktu saudara memberi perpuluhan. Enggak memberi perpuluhan. Enggak kelihatan. Saudara mengasih istri. Dan mengasih suami. Yang kadang mengasih. Kadang juga affair dengan wanita lain. Atau laki-laki lain. Enggak kelihatan. Tapi hukum ini kapan kelihatannya? Waktu ada krisis. Waktu ada gelombang. Orang yang mencinta istrinya. Dia sungguh-sungguh. Dia akan bahagia. Di saat seperti ini. Saya lihat ada yang masak buat istrinya. Kalau saya gak bisa masak. Jadi istri saya yang masak. Mama pembantu saya. Masing-masing bisa bikin surprise. Buat keluarganya. Jadi kalau ada yang goyah. Firman Tuhan di bagian itu yang lemah. Perbaiki. Apa yang goyah? Wah saya bisnis pak. Saya pernah mengajarkan saudara. Kalau Anda pengen bisnismu dijagai Tuhan di tengah goncangan. Bisnismu juga harus memberi perpuluhan. Ingat ya? Saya pernah ngajarkan saudara. Kalau saya memberi perpuluhan. Maka saya dan keluarga saya dijagai. Diberkati. Bagaimana supaya gereja bisa diberkati? Gereja harus memberi perpuluhan. Makanya gereja sejak berdiri. Saya beritahu kepada bagian keuangan. Jangan pernah lalai memberi perpuluhan. Saya selalu bilang. Setiap kali sudah menerima itu rekening koran. Saya beritahu. Kamu harus tulis dan langsung keluarkan. Kenapa? Sebab saya tahu hukumnya. Makanya saudara. Gereja kita kenapa di tengah krisis selalu. Dari tahun 2015. Kenapa selalu diberkati? Alasannya karena kita lakukan prinsip permantuan. Gereja selalu memberi perpuluhan. Dan selalu menabur. Tahun ini saja. Kemarin saya bilang sama Pak Ju. Pak Ju. Biasanya kita nabur. Bilang bulan April. Mei. Juni. Gitu ya pertengahan. Tapi tahun ini khusus. Tahun ini saya mulai Januari. Tuhan bilang. Kamu nabur. Awal tahun. Saya bilang. Kenapa Tuhan? Udah. Nabur. Saya menabur dalam jumlah yang besar. Klienan di Papua. Tuhan bilang. Tepat kerjakan. Dua. Tabur yang lebih besar lagi. Saya tabur ada gedung gereja yang lebih besar. Baiknya gedung gereja kita yang lagi dibangun. Saya tabur. Jumlah yang besar. Supaya apa? Supaya tua ya di tahun depan. Malah karena krisis. Kita tetap diberkati. Tahun ini gimana Pak? Tahun lalu. Saya sudah. Saya sudah melakukan. Gereja sudah lakukan. Kalau saudara mengaklan seperti yang saya kerjakan. Seperti yang gereja kerjakan. Maka saudara pasti dilindungi dan dijagai. Kalau dirimu beri perpuluhan. Maka dirimu dijaga Tuhan. Kalau perusahaanmu memberi perpuluhan. Perusahaanmu akan dijagai dan dilindungi Tuhan. Kalau gerejamu pelayananmu memberi perpuluhan. Maka pelayananmu juga dijagai oleh Tuhan. Soh itu adalah hukum-hukum. Pak tapi saya gagal. Saya lagi gagal. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ujian pasti ada yang gagal. Memang. Ada yang gagal. Bukan pasti. Sorry. Ada yang gagal. Bukan pasti. Ada yang gagal. Tapi lebih sedikit. Tapi saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa. Bisa lulus semua. Bisa. Waktu saya sekolah. Ada yang lulus semua. Satu kelas. Saya berdoa. Kalau bisa lewat ujian ini. Semua lulus. Kalau boleh saya minta. Kalau sebagai guru. Saya sebagai pengajar. Sebagai guru. Saya pengen anda semua lulus. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Nah. Sekarang. Pak. Oke ya. Petrus. Gagal pertama. Tadi pada waktu apa? Mengenali Yesus. Hantu. Untung Yesus gak kepaitan. Dua. Udah ngalami mujizat. Berjalan di atas air. Eh. Gunakan perasaannya lagi. Di tengah seperti ini. Jangan ingat. Jangan gunakan perasaanmu. Oke. Gagal yang kedua. Pertanyaan saya. Waktu dia gagal kedua. Di dalam school of life. Ujian gagal. Apakah dia dibuang? Selama saudara masih mau datang kepada Tuhan. Dengarkan. Tuhan tidak akan pernah buang saudara. Never. Sebab dia Bapak yang baik. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Makanya Tuhan tidak akan pernah izinkan saudara jatuh tergeletak. Dia kalau saudara jatuh dia akan angkat kembali. Jangan sampai tergeletak. Sebab dia menopak dengan tangannya. Amen. 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 Saudara. Dia tidak akan izinkan saudara tergeletak. Apakah setelah itu kemudian Yesus melihat Petrus gak pernah lagi gagal? Eh. Sudah di detik-detik terakhir Petrus masih gagal. Saudara. Mari baca ya. Mari baca. Lukas pasal 22. Mari baca bersama dengan saya. Nanti saya ingin supaya. Lukas pasal 22. Oke. Ayat yang ke-24 sampai ke-38. Percakapan waktu perjamuan malam. Itu Tuhan Yesus sudah sangat dekat dengan penyalipan. Itu sudah pengajarannya sudah tiga setengah tahun. Sudah. Sudah tiga setengah tahun. Sudah tiga setengah tahun perjalanannya. Sekarang saya ingin membaca. Satu hari Tuhan Yesus bilang sama Petrus. Satu hari Tuhan Yesus bilang gini. Ayat 28. Ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku, ayat 29. Aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Ayat yang ke-31. Yesus bilang kepada Simon. Simon, Simon. Lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Coba saudara. Sudah di titik-titik terakhir pun masih ada ujian. Ujian itu dari sisi Tuhan. Cobaan dari sisi setan. Setan ingin iblis, ingin menampi. Artinya iblis ingin bikin pencobaan lagi. Yesus lihatnya sebagai ujian. Makanya supaya enggak gagal diingetin. Mon. Simon kan panggilnya Mon ya. Mon. Sebentar lagi ada iblis akan menuntut kamu. Kamu kuat ya. Kuat ya. Tia-tia. Kalau ujian datang lagi ya. Udah dikasih tahu kisi-kisinya. Coba ya. Mari baca. Ayat. Yang ke-33. Ayat saya baca. Simon. Iblis menampi. Ayat 32 saya baca. Tetapi aku berdoa. Yesus berdoa. Untuk Simon. Supaya imanmu jangan gugur. Saya juga berdoa setiap hari dengan Ibu Klora. Supaya imanmu tidak ada yang gugur. Setiap hari. Khusus di masa krisis ini. Itu sebabnya saudara. Sebagai pemimpin harus jadi spiritual covering. Harus jadi payung bagi anak-anak. Yesus juga sama. Simon. Dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkan saudara-saudaramu. Ayat 33. Waktu Yesus bilang. Simon ada Iblis ingin menampi kamu. Menuntut kamu. Jawab. Ayat 33. Mari baca dengan suara keras. Saudara baca ya. Bareng-bareng suara keras. Ayat 33. 1, 2, 3. Jawab Petrus. Tuhan. Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Iblis. Wah. Ayat 34. Yesus mengajar lagi. Memberingatkan Simon lagi. Simon jangan gede mulut. Jangan sesumbar. Jangan ngomong begitu. Ayat 34. Yesus bilang gini. Tetapi Yesus berkata. Aku berkata kepadamu Petrus hari ini. Ayat tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal aku. Engkau mengenal aku. Bahwa engkau mengenal aku. Saudara baca bayangkan. Udah tiga setengah tahun. Udah jalan. Udah lihat mujizat. Udah melakukan banyak mujizat. Udah ngusir setan. Tapi di ending-ending di bagian terakhir. Yesus sudah ingat. Eh ada lagi loh ujian. Jadi school of love is always full with examination. Selalu banyak ujian. Perlu ujian. Jadi kalau saudara mengerti ini. Kalau ada ujian. Anggaplah. Anggaplah ujian itu sebagai satu kebahagiaan. Supaya Anda menghadapi ujian dan lulus. Sekalipun gagal Petrus ini. Gagal. Waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus belum ditangkap. Dia bilang aku akan mati bersama engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Aku akan bersama dengan engkau. Kemana pun kau pergi. Yesus bilang. Mon. Si Mon. Sebelum ayah berkokok. Kamu telah menyangkal aku tiga kali. Gak mungkin Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Mungkin nyanyi. Oh tak mungkin. Tak mungkin. Begitu saudara. Yesus bilang. Mon. Udahlah. Waktu ujian datang. Yesus ditangkap. Dia ditanya sama perempuan. Bukan di persidangan sama perempuan datang. Bukankah kamu orang Galilea. Sama seperti dia. Enggak. Bukankah kamu mengenal dia. Enggak. Pertama. Kedua. Dia lagi. Ada orang. Lagi membakar. Kayu api. Dan kemudian. Dia nibrung disitu. Ada satu orang lagi berkata kepada dia. Loh. Bukannya kamu dari bahasanya. Ketakuan kamu orang Galilea. Bukankah kamu mengenal dia. Enggak. Saya enggak ketahuan dia. Tuh. Sudah. Tiga sekali. Fail. Tiga kali. Gagal. Pertanyaan saya. Apakah dia dibuang? Enggak saudara. Petrus tidak dibuang. Jadi saya mau beritahu kabar baik. Pagi ini dalam School of Life. Dalam Ujian Iman. Kalau saudara gagal. Ayo bangkit. Kalau yang saudara sedang jatuh di bagian uang. Benahi bagian uang. Buku-buku TC02. Pelajari lagi. Kalau saudara cemas. Gagal. Khawatir. Saudara mengalami. Kekhawatiran yang itu mencekam. Stress. Depresi. Baca buku TC01. Kalau saudara. Bagaimana Pak? Kalau saya lagi mengalami kegoncangan di bidang lain. Saudara baca semua firman Tuhan. Pak apakah Tuhan marah dengan saya? Enggak. Tuhan gak marah. Tapi waktu ujian seperti ini. Itu akan menguji saudara dan saya. Apakah firman itu sudah menjadi daging dalam hidup saudara. Atau belum. Kalau firman gak jadi daging. Firman yang akan membela hidup saudara. Firman yang akan menjaga hidup saudara. Seperti tadi Pak Roni sampaikan. Ketika saya lagi sakit. Saya ucapkan firman. Firman yang membela hidupnya. Sehingga dia bisa bercerita hari ini menjadi kesaksian. Jadi kalau saudara jatuh. Jangan frustrasi. Jangan depres. Bangkit. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau yang hari ini saudara sedang mengalami kesakitan. Atau saudara sedang mengalami kesulitan. Atau saudara mengalami jatuh. Atau saudara sedang mengalami bisnis. Saudara sedang mengalami kesukaran. Jangan putus asa. Pokoknya semua kalau ujian gagal. Ingat. Siswa tidak boleh berhenti. Karena ujian gagal. School of life. Kenapa disebut school? Kenapa disebut sekolah? Karena pada waktu gagal. Masih ada kesempatan. Untuk kita masuk ujian lagi. So. Belajar lagi. Jangan pernah menyerah. Saya ingin berdoa. Saya tidak tahu kesukaran apa yang saudara hadapi. Kesulitan apa saja yang saudara hadapi. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak tahu apakah banjir yang sedang datang. Atau angin yang sedang datang. Atau hujan yang sedang datang dalam hidup saudara. Setiap orang di masa krisis masing-masing diuji. Apakah fondasinya. Atau pengajarannya. Angin pengajaran. Apakah saudara selama ini tidak punya spiritual covering. Anda tidak punya kelompok sel. Yang dimana ketuanya. Yang bisa menolong saudara dan berdoa. Tadi Pak Yosef bercerita. Untungnya. Saya ada di wadah. Yang mengandalkan Tuhan. Saya untung aku ada di dalam kersel. Yang mengandalkan Tuhan. Aku untungnya. Punya Bapak Gembala. Yang mengandalkan Tuhan. Saudara kita family. Saling menguatkan. Bahkan saya mau cerita. Kadang-kadang Tuhan. Tuhan. Bukan hanya Pak Yosef. Kemarin itu. Saudara saya mau cerita. Kontainer itu. Saya baru dapat dari WA. Dari orang Pabean. Dari Dirjen Paca. Pak. Pendeta. Itu kontainer. Sudah ada di ranah. Lelang. Jadi bukan lagi di ranah kita Pak. Sudah di ranah lelang. Itu lelang. Itu artinya saya sudah desperate. Dan sudah tidak ada. Wekot lagi. Sampai saya pagi-pagi. Petik gitar saya. Keluarlah mulut saya. Berkata Tuhan. Kontainer itu. Sudah sampai di lelang. Jadi kontainer itu. Kayak Lazarus yang sudah mati Tuhan. Ketika saya lagi petik itu. Gitar. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Sekalipun sudah mati Lazarus. Tapi kan bangkit. Saya beritahu kepada Pak Yosef. Eh Pak Yosef. Jangan putus asa. Pergi lagi. Kata Tuhan. Lazarus bakal bangkit. Maksudnya Pak. Ya kontainer bakal keluar. Dia bawa. Orang media. Sampai di sana. Ternyata gak bisa keluar. Hari kedua dia bawa lagi orang media. Bawa keluar. Pak Yosef lapor. Pak. Saya sudah bawa orang media. Gak keluar. Keluar Pak. Ya kan baru hari kedua. Karena Lazarus bangkit hari keempat. Pak Yosef pergi lagi. Dan waktu dia pergi lagi. Dia lapor. Pak. Kasih videonya. Kontainer keluar. Sudara kadang-kadang. Jangan menyerapkan. Janji Tuhan. Pegang firmannya. Kadang-kadang pertolongannya itu. Di detik-detik terakhir. Di saat-saat terakhir. Bahkan kadang-kadang Maria dan Martha. Juga. Bukan di tengah waktu sakit. Yesus datang malamah. Sudah mati. Dan kalau sudah membaca Alkitab. Kenapa diizinkan itu? Supaya kita tambah pengalaman. Percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Pokoknya pegang Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Mari kita ajab. Kita bersama-sama berdoa. Nyanyi sebentar ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Sama-sama nyanyi. Disaat aku tak sanggup lagi. Di situ kuasamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi. Ku percaya pada firmanmu. Percaya kepada firman Tuhan. Waktu kau tidak sanggup lagi. Percaya kepada janjinya. Mari angkat dua tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan. Pada saat kami tidak sanggup lagi. Kuasamu bekerja. Pada saat umatmu jatuh. Kuasamu yang menopang. Dan kau tidak izinkan mereka tergeletak. Tuhan aku berdoa. Supaya mereka bangkit. Menggunakan iman. Mereka percaya kepada firmanmu. Dan mereka Tuhan. Berjalan bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan penglihatan yang mereka lihat. Tapi mereka berjalan berdasarkan iman. Aku berdoa Tuhan. Kalau bisnisnya lagi ngalami kesulitan. Dan gagal dalam ujian ini. Aku minta supaya kau bangkitkan mereka. Supaya mereka melakukan hukum-hukum. Keuangan dengan benar. Hukum-hukum bisnis dengan benar. Kalau mereka ada yang keluarganya mengalami berantakan oleh karena krisis ini. Ujian ini mereka gagal. Topang kembalikan mereka sehati. Mereka geluduk berdua lagi dan doa sehingga keluarganya bisa dibangkitkan. Mungkin ada yang cemas Tuhan. Mungkin ada yang khawatir. Mungkin ada gundak-gulana. Mungkin ada gelisah. Aku minta dalam nama Yesus. Supaya kau restorasi. Tuhan bangkitkan mereka. Datangi mereka dan hibur mereka. Seperti kau mendatangi Thomas. Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganmu ke dalam lubang tangan Yesus. Datangi umatmu satu persatu. Siapa saja yang hari ini mendengarkan firmanmu. Aku minta supaya mereka kau datangi satu persatu. Dan sekalipun mereka gagal kau angkat mereka. Dan berikan kesempatan untuk masuk di dalam belajar ulang kembali. Tuhan aku berdoa kalau yang mereka menang dan mereka kuat dan teguh. Biarlah mereka tetap memegang firmanmu dan jangan pernah goyang. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang dasyat. Kuatkan umatmu. Kuatkan kami semua. Dimanapun mereka berada. Ada yang di New York. Ada yang di Tampa, USA. Ada yang di Dublin. Irlandia. Ada yang di Bandung. Ada yang di Cikarang. Ada yang di BSD. Ada di mana-mana tempat. Dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya tanganmu bekerja dan menjama mereka. Dan tidak kau izinkan mereka jatuh dan tergeletak. Pujian tujuanmu. Pujian tujuanmu supaya kami lulus. Aku berdoa supaya mereka terus makin hari makin kuat dan makin hari makin perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan yang baik. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari alam Bapak kita. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Bersebut Tuhan yang manis dengan Allah Ruhu Kudus. Kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Amen. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.